Terima kasih telah menonton Pespa satu ini yang berwarna orange Namanya sun case Kalau kita lihat sekilas nih Modifikasi bodinya standar banget Tapi jangan salah kalian harus lihat mesinnya Nah kalian pengen tahu detail tentang modifikasi mesinnya Kalian harus tonton video ini sampai habis Tapi sebelum menonton sampai habis Kalian harus subscribe dan aktifkan notification bell Setelah itu baru kalian tonton Oke mari kita lanjut ke video selanjutnya What's up, what's up Ketemu lagi dengan Surya disini ya Thank you Dinda, thank you Dinda Ya tadi kita bajak dulu Dinda sebentar Untuk menjadi host Untuk pembuka di channel DK8000 ini Oke, memang sih seperti yang dibilang Dinda tadi Modifikasi dari Vespa ini Gak begitu banyak di bagian bodinya Tapi lebih concern ke bagian mesin Tapi walaupun tidak banyak Patut juga kita lihat kayak apa ya Oke, kita turun dulu deh ke bawah Kalau dari sisi kaki-kaki Rasanya tidak banyak yang berubah ya Di sini itu cuma ada perubahan di cover armnya Cover armnya dia sudah menggunakan Celioni Sedangkan untuk caliper, untuk shockbacker, untuk cakram, untuk velg Itu semua masih standar Sampai selang remnya pun masih standar Untuk bannya Dia menggunakan Maxxis dengan ukuran Sebentar, biasanya 120 nih Sebentar ya Dengan ukuran Sebentar, 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 sebentar 120 ya Dengan ukuran 120 per 70 ring 12 Ya Ini sepertinya sih velgnya sudah dicat ya Velgnya sudah dicat Jadi gunmetal kayaknya Bentar coba kita klarifikasi Iya, gunmetal nih kayak gini ya Gunmetal ditemani sama baut ProBolt 5 biji Terus dari sparkboard, carbon overlay seperti biasa Lalu dari cover shocknya Dia juga sudah menggunakan carbon overlay ditemani dengan baut ProBolt DASI Seperti biasa, DASI juga sudah menggunakan carbon overlay ditemani dengan stiker Marus Factory Untuk scene-nya Sebentar Scene-nya coba kita lihat ya Oh masih standar Untuk scene-nya masih standar Cuma di smoke Cuma smoke ini coba saya tanya lagi Ntar ini di stiker apa di chat Tapi kelihatannya sih ini di stiker kayaknya Stiker hitam ya Lisp samping juga ini di smoke juga nih Ntar kita tanya sekalian ya Untuk di bagian batok Carbon overlay untuk batok bagian atas dan bagian bawahnya Sedangkan untuk cover headlamp Dia menggunakan zelioni Lampu sudah menggunakan LED Lalu Tuas rem Zelioni Dan juga Dari gripnya Dia menggunakan Power pop up Nah tunggu nih Merak baru nih Power pop up ya Dan juga Kalau saya bilang stabilizer Jalunya ini pakai zelioni Oke Speedometer juga masih standar Oh iya Chatnya si sun kiss ini Masih standar ya Bawaan aslinya berwarna orange Jok sudah dimodifikasi Seperti ini Ada model V Nanti untuk lebih detailnya Nanti buat dimana Ntar kita tanya langsung Honornya ya Terus kita sedikit bergeser Nah ini untuk bagian belakangnya Sebentar Ini masih standar Stop lamp seperti ini masih standar Stop lampnya Belum ada perubahan Lalu sparkboard belakang Dia sudah menggunakan carbon overlay Yang ada perubahan disini Adalah di bagian shockbacker belakang Menggunakan oh lens Dan ditemani sama baut probol Ban belakang sama juga Menggunakan maxis Dengan ukuran 130x70 ring 12 Air intakenya masih standar Filter juga masih standar Baut cover juga masih standar Jadi memang tidak begitu banyak perubahan ya Cuman ada penambahan untuk pemanisnya disini Ini sticker Ya Sticker Ya sticker Sticker Ada logo marus Dan namanya Sun Kiss Oke Oh iya Dari sisi kenal pot Juga masih standar Walaupun motor ini Sudah mengalami ubahan Di bagian mesin Tapi sebisa mungkin Tampilan tetap standar Mungkin kalau di mobil itu Namanya sleeper ya Tampilan standar Tapi jangan di Lawan di jalanan Kurang lebih seperti itu Let's go Biar enak naikin kakinya Oke guys Tadi sudah ya Tadi sama Dinda sudah Terus tadi spek Untuk modif bodinya juga Tadi Udah kelihatan ya Udah sekilas Tadi Karena memang Dari sisi bodi Si Sun Kiss ini Emang gak begitu banyak Berubah ya Slipper Jadi lebih fokus ke mesin Oke Di sebelah saya Sudah ada Yang punya Mungkin bisa Diperkenalkan Siapa namanya Gosanga Gosanga Ini pertanyaan saya Yang pertama Kenapa memilih Basic motor Yang dimodifikasi Itu adalah Vespa Sprint Bentar Nggak kedengeran Nggak kedengeran Kenapa pilih Vespa Sprint Untuk spek modifikasi Karena jujur Dari dulu Saya sudah main Vespa Tapi dulu Sumpet main Di Vespa PX Yang dua tak Itu Saya main Waktu itu Masih di Jogja Jadi Saya pulang ke Bali Jadi Lihat Teman-teman Di Bali Banyak main Vespa Jadi Jatuhlah saya Ke Vespa Sprint Karena bodinya Lebih sporty Iya bener sih Kalau memang nyari Lebih sporty Memang Cenderung milih Sprint Kalau mau lebih elegan Nyari Primavera ya Karena lampunya bulat Oke Terus yang kedua Masalah warna Ini warnanya dia kan Bener mencolok mata nih Jadi kalau parkir Gampang banget nyarinya Kenapa milih yang warna orange Ini kan warnanya masih ori ya Iya Kenapa milih warna orange Orange Kenapa pilih orange Ya karena Di Vespa itu indetik Dengan warna yang Nyeleneh-nyeleneh Iya betul Iya Jadi Iya Iya Betul Jadi kayak pink Abis itu orange Ijo Iya Iya Itu sih modelnya Milihnya ke orange Iya bener-bener Anak muda ya Iya saya burung Iya Vespa tuh Kayak yang baru ini juga Orna biru muda Iya Kayak gitu ya Iya betul Oke oke Terus kalau gak salah Namanya ini si Sun Kiss Nah Gimana diceritanya Bisa idenya Keluar Sun Kiss Atau mungkin ini kayak si Wah Micah kan Jereh Si Jeruk Nah ini temennya nih Si Sun Kiss Kenapa Ngesin namanya Sun Kiss Kasih nama Sun Kiss Sebetulnya Ke apa namanya Cuman Kasih-kasih nama aja Sebetulnya dulu Cuman ya Lebih biar Masuk ke konsep Dengan nama Sun Kiss Itu Dari blog CVT Saya Konsultasi sama Bengkel chat Itu dibuat Agak motif Kringkel Jadi Kalau buat Sun Kiss Itu kan gak Mulus Jadi ada Kringkel-kringkelnya Jadi mungkin Bisa dari sana Untuk Masuk lebih ke Teksturnya Sun Kiss Itu sendiri Oke oke Berarti Memang Niatnya udah Bener-bener niat banget Ya berarti ya Ide nya tuh Udah bener mateng banget Jadi dari namanya Sun Kiss Terus Ampr nya Cover Apa tutup CVT Juga dibuat Kringkel juga Sebenarnya Sekalian aja Jadi chat orange Sekalian harusnya ya Ya Mungkin Biar full Sun Kiss Bukan tuh Next nya bisa Oke oke Sekarang kita masuk ke Modif utamanya ya Bagian mesin Nah Pernian saya adalah Kenapa memilih Modifikasinya Ke bagian mesin Karena jujur Hampir Sebagian besar sih Vespa yang saya Buatkan videonya Full Mindy Modifikasi Body Art of Show of ya Nah ini Termasuk jarang nih Masuknya main mesin Kenapa? Kebetulan dulu Emang seneng Awalnya Terean liar Emang seneng Dulu saya main dari Vario Habis itu ke Jupiter MX Habis itu akhirnya Jatuh ke Vespa PX Jadi Dari Vespa PX itu Pokoknya seneng aja lah Main dari Speed Speed Motor Biar Didukung juga Dari Bentuk Dan sektur sportinya Jadi Gak enak Kalau gak kenceng Bener Jiwa muda ya Jiwa muda Nertua Dilan dari Bali Oke oke Kalau masalah Modifikasinya ini Bisa dijabarkan gak Kurang lebih Secara Garis besar aja Mungkin kalau dalemannya Banget Kita lecontek kenter ya Cuman maksudnya Dari garis besar ya Kayak variatornya Kayak gimana Terus Sesenya udah berapa Kayak gitu Garis besarnya Kalau variator Dan full safety Itu saya udah pake Dari Polini Polini Ya dari Polini Habis itu Untuk mesin daleman Daleman Itu saya pake dari Ada Indonesian printnya Juga Di dalamnya Ada motor Jepangan Juga Di dalamnya Jadi Gak Pure Italian motor Untuk CC Mungkin sekarang Udah Mendekati 200 Mendekati 200 Keren ya Udah 200 Jadi besok Kalau ketemu motor ini Jalan Jangan di geber lah ya Jangan di belayar Mendingan Santun Lalu atas kiri Halo beli Gitu aja ya Jangan di geber Nanti geber Nanti lancerita Nanti ya Terus ini tadi Saya Untuk bagian Poli Apa CVT Tadi pake Polini Ini kebetulan Menyambung Ada beberapa hari yang lalu Ada yang bertanya Di vlog Bro Orang bule sih Nanya Bagusan Polini Atau Malosi Jujur aja Saya lebih sering Nanya anak-anak itu Makanya Malosi Kenapa Pilih Polini Polini Kenapa Saya pilih Polini Itu karena Kemarin Saya sempat juga Konsultasi Sama salah satu Bengkel yang di Jogja Karena Polini Itu menurut Bengkel Itu Polini Emang dia Asli printnya Dari Italian Jadi Emang benar-benar Kapasitas Untuk CVT-nya Emang benar-benar Plug and play Untuk di CVT Makanya Kali tekstur CVT Saya gak berani Rubah Macem-macem Mainnya Cuman plug and play Dari Polini Seolah jantungnya Motor ya Ntar ada apa-apa Rompal Banyak kerjaannya Oke Oke Ini saya bacakan saja Ini untuk Spek untuk mesinnya Jadi dari Klep Indonesian Pride S&D ya Lalu pair klep Pakai motor Jepang Lalu piston motor Jepang juga Diameternya 67mm Lalu seharnya Pakai gesek 600 Nah ini dia Gesek 600 Oke Bisa dijelasin dikit gak Kenapa Pakai gesek 600 Kalau Vespa kan Kebanyakan Untuk main Torsi ya Itu lebih banyak Kalau Vespa Itu main Di panjang Oke Kenapa pakai gesek 600 Menurut bengkel Menurut bengkel lagi Menurut bengkel Agar main bawah Sama main atasnya Dia sama Jadi tarikannya Juga Jadi kan banyak Yang main Motor-motor Yang udah Bore up Baru gas sedikit Udah naik kepala Baru gas sedikit Naik kepala Untungnya Season kiss gak Jadi mungkin Dari Setang seher Dan sehernya juga Dia main dari situ Mungkin powernya Merata berarti ya Bukan Bukan langsung Loncat berarti ya Oke Jadi mungkin Nanti bisa Tanya langsung ya Ke Gosangganya Modifikasinya Dimana Tapi nanti Coba kita tarik Sekalian Dari belakang Oke Terus disini Dari Bearingnya Menyesuaikan seher Lalu crock ass Standar Vespa ECU standar Oke Tumben ECU standar Nah kenapa gak Pakai Tipu-tipu Pakai ini Apa namanya Peggyback Kenapa tetep Pakai standaran Masih ngejar Standar Tapi kenceng Ah oke Maksimalkan apa yang ada Ah iya Keren-keren Suspai budget Itu sih gak bisa bohong ya Selalu ya Oke Keinginan ada Tapi kalau tidak didukung oleh Dompet Nah susah juga ya Sip 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 Coil ultra speed Oke ini terkenal banget nih Coilnya nih Lalu busi iridium Oke Lalu kode dari si CVT Dia sudah pakai roller Satu pieces 5 gram 6 biji ya Total 30 gram Variator Polini Van Bell standar Vespa Per kecil Polini Per torsi Polini Ya Kenal pot Polini Evo Cuman udah Oh oke Pantes tadi perasan tadi saya lihat Kenal pot Kenal pot Kenal pot Ory Ya maaf ya Jadi sudah Sudah dijual Polini Evo nya Jadi balik lagi ke standar Dijual kenapa? Ya karena Pengen main standar Jadi Pengen buktiin aja gitu loh Kalau motor kenceng Bor upan Itu gak perlu Gak pakai Nal pot racing pun juga bisa lari Ini saya suka Ini saya suka banget Soalnya jujur Dari sekian lama Saya jujur main Vespa ini Baru ya Baru banget Saya suka Vespa Tapi jarang main Vespa Saya lebih suka motorsport Jadi Banyak yang beridentik bahwa Kalau sudah bor upan Kenal potnya harus Brong lah Mungkin gitu Kenal potnya harus racing lah Untuk mendukung Tapi bayangan di kepala saya adalah Harusnya bisa kok Nah Kali ini Vespa ada yang ngebuktiin gitu loh Jadi Why not Tampilan semakin lebih standar Semakin tidak menduga Tapi kalau ada ketemu Hati-hati di jalan Nah Gitu ya Kurang lebih ya Kurang lebih Terus oke oke Terus ini saya denger-denger Bulan apa Bulan besok ya Bulan besok Sentul Nah boleh cerita gak dikit itu Kesentulnya Itu Kesentul Jadi ada Saya gak mau sebut bengkelnya Ada satu bengkel di Jogja Oke Itu ada Apa namanya Ada kayak Drug place gitu Oke Tapi Script-cuit Sentul gak dipakai semua Cuma dipakai drugnya aja Oke Itu buat Jadi ada ikut lomba Drug place Oke Tapi mesinnya doang ya Nah itu dia Saya baru mau nanya tadi Mesinnya doang Berarti si Sun Kiss punya dua jantung berarti ya Iya betul Punya dua jantung Nah itu sini nempel dimana dong Berarti di Jakarta nanti Dia akan nempel di bodi yang memang sudah full race berarti ya Iya betul Ya mungkin Kapan-kapan Boleh lah dikirmin fotonya ya Boleh Saudara Kembarnya Sun Kiss gitu ya Tapi Dengan jubah nakalnya gitu ya Oke Ini Pertanyaan Terakhir mungkin ya Dan ini pertanyaan yang paling sering banget ditanyakan Sesama Ya teman-teman subscriber Teman-teman yang Nonton yang Freak banget sama Vespa Modifikasinya berapa duit abisnya? Gak banyak sih Sesuai dengan dompet aja Karena fokus juga di mesin Kurang lebih Kitaran 30 30 Mesinnya aja 30 Oh total semuanya Jadi masih masuk budget lah ya Kalau kemarin Saya sempat upload video Itu 30 juta Cuma bodi doang Nah kali ini 30 juta Lebih ke spek Mesin Banyak abis di mesin berarti ya Iya banyak abis di mesin Lebih banyak di mesin Jadi sekarang Pilihan sudah semakin banyak Jadi kawan-kawan Tinggal milih aja nih Mau yang mana Gitu kan Oke Ya kurang lebih seperti itu ya Gus ya Oke 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 ada yang mungkin ingin disampaikan mungkin Oh sebentar Satu lagi Ini juga Saya lupa ada satu pertanyaan lagi Yang belakang ini Makin sering muncul di kolom komentar Apa sih kerjaannya? Jadi mungkin di episode ini Saya sudah minta izin Dan katanya oke Boleh Boleh diumbar Oke silahkan Kerjaannya ini apa nih Gus Sehari-hari? Saya sehari-hari Driver sih Driver Abis itu Jadi tour leader juga Di Ad Bali Tour Ad Bali Tour & Travel Oke tuh Udah ya Jadi udah tau ya Jadi besok jangan di kolom komentar ini Gak ada lagi pertanyaan Kerjaannya apa tuh cuy? Kerjaannya apa tuh bro? Jadi sudah terbuka Kerjaannya seperti ini Oke sebagai penutup mungkin Ada kesan dan pesan Yang ingin disampaikan Kepada teman-teman disana? Ya kalau pesan-pesannya Untuk teman-teman Vespa Kalau mau di Vespa Dengan sesuai budget aja Jangan lebih budget Itu aja sih Abis itu Mau ucapin terima kasih banyak juga Kepada Tri Custom Oke Yang udah buat Sun Kiss Makin sporty Dengan kevlar-kevlar Oke Tri Custom yang punya Mastery Jangan salah ya Motornya Gongkarisma ya Oke oke Mastery emang jembolan Ini mungkin sekalian Sekalian kita promosiin nih Joknya bikinnya dimana ya? Di Jok Vespa Modern Oh Jok Vespa Modern Ini sering banget nih Kita sering komunikasi Walaupun dapet IG ya Jok Vespa Modern Itu IG-nya juga ya Kalau nggak salah ya Sip 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 Oke Saya rasa demikian saja Untuk vlog hari ini Dari si Sun Kiss Si Emud banget namanya ya Dari Sun Kiss Jadi minta doa juga Nanti disentul Mesinnya Sun Kiss ini bisa menang nanti ya Oke Saya rasa demikian saja dulu Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe Channel saya Deka 8000 Kita ketemu lagi di video-video yang mendatang Terima kasih sudah menonton Have a nice day Bye bye Makasih Gus Siaw Oke Gimana videonya? Bagus nggak? Kaget nggak sih Surya tadi yang menjelaskan details Bukan saya ya Tapi kalau kalian pengen lihat aku lagi di vlog ini Kalian tulis saja di kolom komentar Aku mau Dinda, aku mau Dinda, aku bener-bener Nanti aku bakalan muncul lagi di vlog ini BTW Makasih buat Redcar Yang udah minjemin kita tempat Untuk buat video ini Dan juga jangan lupa subscribe Dan notification bell-nya di turn on I'll see you in the next video Bye 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 bye